Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini adalah silsila akhlak yang mulia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mumtahana, ayat yang ke-8. Sesungguhnya Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena keislaman kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi adab dan akhlaknya, sekalipun kepada orang-orang kafir. Betapa banyak kaum musyrikin yang dulunya memusuhi nabi dan menjadikan nabi sebagai orang yang paling mereka benci. Namun setelah mereka melihat adab dan akhlak nabi SAW, bahkan adab beliau kepada orang kafir justru itulah yang menjadi sebab hidayah Allah untuk mereka. Itulah yang merubah sikap mereka yang tadinya benci menjadi cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada yang lebih mereka cintai dari kalangan manusia melebihi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi itu karena akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Allah SWT menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَرِظَ الْقَلْبِيْ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Dengan sebab rahmat Allah SWT yang begitu besar kepada engkau, wahai Nabi, menjadikan akhlakmu begitu lemah lembut, begitu mudah kepada para sahabatmu. Andai kata, akhlakmu keras, ucapanmu kasar, perbuatanmu juga buruk, hatimu keras. Niscaya para sahabatmu itu akan lari darimu. Demikianlah, akhlak yang mulia bisa menjadi sebab kebaikan bagi orang lain, bisa menjadi sebab hidayah bahkan bagi orang-orang yang memusuhi sebelumnya.